Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat semuanya, terutama para penggemar catur Kali ini saya akan mengubah secara singkat Dan nanti sekaligus memperhatikan melalui pertandingan online di situs test.com Salah satu pertahanan klasik dalam dunia catur yaitu Pertahanan Skandinavia atau Skandinavian Defense Pertahanan ini dipilih oleh hitam Dengan langkah standarnya yaitu Pion maju dari petak D7 ke D5 Sebagai jawaban manakala putih memainkan pembukaan bidak raja yaitu pembukaan E2-E4 Nah pertahanan ini menjadi salah satu pilihan hitam terbaik Untuk mengajak pertukaran Dengan tujuan Memberikan penguasaan kepada petak pusat dengan menteri Sekaligus Mengajak permainan secara terbuka Untuk menghindari terciptana satu komplikasi Oleh putih yang berakibat hitam akan kehilangan banyak waktu Dan biasanya Harapannya adalah Putih akan Memukul Pion hitam di D5 Kemudian hitam ganti memukul Dengan menteri Nah seperti ini Ini adalah harapan bagi hitam Sehingga Dengan posisi seperti ini Hitam berpeluang untuk Menang tempo Dan memberikan kesempatan penguasaan Lebih dulu Karena selanjutnya Biasanya nanti Putih akan mengembangkan Kudanya Untuk bersiapan rokade Dan hitam bisa melakukan ngepin dengan gejah Selanjutnya Putih melakukan Persiapan rokade Dengan memajukan Gajahnya ke E2 Dan hitam juga Bisa mengembangkan kudanya ke C6 Dan berikutnya Putih bisa Dua alternatif Bisa langsung rokade Atau Mengusir Dengan gajah Mengusir menteri dengan gajah Jadi sini posisi Relatif berimbang Alternatif langkah putih adalah Putih tidak perlu memukul lebih dulu Bidak di D5 ini Karena kalau dia memukul lebih dulu Dia akan Berpeluang kalah tempo Dia bisa mengharapkan Agar Hitam memukul dulu Bidaknya di E4 ini Bisa memajukan Menterinya Ke E2 Nanti hitam memukul Bion di E4 Nah Dari sini Putih sebenarnya bisa langsung memukul Tetapi ini Langkahnya tidak bagus Karena nanti dengan mudahnya Hitam akan mengusir menteri Nah biasanya Langkah terbaiknya adalah Kuda Seperti ini Kuda maju Kemudian nanti Hitam juga bisa mengembangkan kudanya Putih makan pion Kuda bisa memberikan Permainan yang lebih tajam Dengan memajukan pionnya Ke F5 Putih memukulkan kudanya Hitam maju Untuk memberikan tekanan Dan putih Memajukan pion Untuk memberikan persiapan Memberikan pertukaran pion Untuk menghindari penguasaan Peta pusat oleh hitam Nah hitam bisa Mempersiapkan untuk Mengadu menterinya Sehingga tetap Mengarah ke permainan yang berimbang Seperti ini Kemudian Nah Dari sini permainan akan kembali berimbang Itu adalah dua Alternatif tadi ya Alternatif pertama adalah Putih tadi bisa langsung Makan Dengan resiko dia Kehilangan tempo Namun alternatif yang lebih bagus Menurut saya adalah Biasanya putih Tidak makan Baik berikutnya Saya akan menampilkan Satu permainan Saya di Cez.com Dalam jubilkan ini Lawan nanti akan Memainkan pembukaan Bidak Raja Dan saya akan menjawabnya dengan Pertahanan Skandinavia Ini adalah jubilkan Salah satu pertandingan Saya di Turnamen Blitz 5-0 Atau turnamen Catur 5 menit Tanpa Tambahan Waktu Di Cez.com Kali ini saya akan menghadapi Pecatur dari India ini Cedif Saya pegang buah Hitam Dengan posisi Pertahan Oke Lawan Maju Dengan Pembukaan Bidak Raja E24 Saya jawab Dengan Pertahanan Skandinavia Yaitu D7-D5 Lawan Menterima Memukul Saya ganti bukul dengan Menteri Lawan Usir Menteri Dengan Kuda Saya Mundurkan Menteri Ke posisi Awal Lawan Majukan Gajahnya Ke E2 Saya Buka Pion Untuk Mengaktifkan Gajah Putih Majukan Kudanya Ke F3 Saya Juga Majukan Kuda Ke F6 Putih Rokade Pendek Saya Majukan Gajah Ke E7 Untuk Perisiapan Rokade Putih Majukan Bion Ke H3 Saya Majukan C6 Untuk Memberikan Penguasaan Kepada Pidak Putih Di B5 Dan D5 Kita Kita Majukan Peon Ke D3 Untuk Menguasai Pertengah Saya Luka Rokade Pendek Kita Majukan Gajahnya Ke E4 Untuk Mengajak Pertukaran Saya Terima Pertukaran Ini Untuk Menyederhanakan Permainan Hitam Memukul Dengan Pion T Petak D Saya Pukul Saja Menterinya Untuk Langsung Percepat Ke Permainan Akhir Menyederhanakan Perwira Hitam Ganti Memukul Dengan Benteng Saya Majukan Kudel Ke D7 Untuk Persiapan Serangan Dari Tengah Putih Majukan Gajahnya Ke E3 Saya Majukan Kuda Sesuai Rencana Untuk Mengusir Petak Tengah Saya Majukan Ke F6 Putih Majukan Bion Ke 5 Untuk Mengusir Kuda Saya Kuda Saya Majukan Ke Petak D5 Sesuai Rencana Pengusiran Petak Tengah Putih Majukan Kudanya Untuk Perkuat Pion Ini Ke Petak D4 Sebaiknya Saya Majukan Pion Untuk Persiapan Mengusir Gajah Sekaligus Persiapkan Pion Gajah Saya Putih Majukan Bidaknya Ke B3 Mungkin Untuk Persiapan Memajukan Pion Ke C4 Saya Usir Dulu Gajah Gajah Dia Mundur Ke Belakang Ke B2 Saya Pindah Gajah Ke B7 Vian Seto Putih Mengacam Kuda Saya Dengan Melangkahkan Gajah 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 Saya Perkuat Dengan Benteng Putih Memindahkan Kudanya Ke H2 Mungkin Untuk Persiapan Mulai Serangan Dari Petak G Saya Majukan Pion Ke A6 Untuk Persiapan Mengusir Gajah Lawan Tau Rancana Saya Sehingga Dia Menjaga Saya Mengusir Gajah Dengan Majukan Pion Dari A4 Kuda Bisa Saya Majukan Untuk Berikan Ancaman Kepada Pion G2 Putih Melindunginya Dengan Majukan Pion F3 Kuda Saya Mundur Kudus Untuk Persiapan Melakukan Serangan Kepetaha Gajah Dia Maju F2 Nah Dalam Posisi Ini G Ternyata Saya Juga Akan Menggeser Raja Saya Untuk Melindungi Benteng Nah Dalam Posisi Seperti Ini Kedua Belah Biak Tidak Mau Memukul Lebih Dulu Karena Siapa Yang Memukul Lebih Dulu Dia Akan Kehilangan Tempo Saya Pun Juga Tidak Akan Memukul Benteng Dan Putih Pun Juga Tidak Memukul Benteng Jadi Sama Sama Menunggu Siapa Yang Memukul B Dulu Jadi Saya Geser Raja Saya Untuk Melindungi Benteng Putih Majukan Bion Ke G3 Sesuai Saya Geser Raja Saya Untuk Melindungi Benteng Putih Sama Menggeser Raja Ke E2 Untuk Melindungi Benteng Benteng Sebaiknya Kuda Saya Aktifkan Ke Belakang Dulu Untuk Nanti Rencana Memberikan Serangan Dari Petak Tengah Sini Gajah Dia Menteru Ke D3 Mengancam Pion Saya Di H7 Saya Selindungi Pion Dengan Majukan Ke G6 Oh Ini Langkah Yang Berbayar Kuda Maju Ke G4 Dengan Persiapan Sekagmat Ke Peta F6 Saya Tidak 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 Mungkin Memukul Gajah Gajah Dengan Memajukan Gajah Ke C4 Tentu Saya Tidak Mungkin Memukul Karena Saya Memukul Maka Benteng Saya Dipukul Gratis Atau Kalau Saya Memukul Benteng Dia Ganti Memukul Maka Saya Kalah Tempo Kalah Posisi Posisi Saya Lemah Jadi Langkah Terbaik Adalah Saya Biarkan Dia Memukul Dulu Saya Kalah Lindungi Benteng Saya Dengan Mengeser Benteng D8 Putih Persiapkan Menupuk Benteng Dengan Majukan Benteng D3 Sebaiknya Saya Pukul Dulu Gajah Ini Saya Pukul Gajah Yang E4 Putih Ganti Mengukul Dengan Raja Sebelum Dia Menupuk Benteng Saya Pukul Dulu Benteng Di D3 Putih Ganti Pukul Dengan Pion Di Petak C Saya Cek Pertukaran Pion Dengan Maju Atau Langsung Sekat Nanti Putih Bisa Makan Kalau Dia Mau Oh Ya Dia Makan Pion Saya Makan Lagi Dengan Gajah Putih Menerima Pengurupan Pertukaran Saya Makan Dengan Raja Putih Majukan Benteng Saya Juga Maju Benteng Kita Lakukan Skak Ini Sekaligus Memaksa Raja Mereka Untuk Mundur Dan Mau Tinggal Satu Langkah Raja Harus Mundur Saya Dolong Pion Untuk Berkuat Benteng Oh Putih Mengajak Pertukaran Benteng Kalau Saya Terima Pertukaran Ini Tidak Menguntungkan Saya Nanti Raja Dia Akan Kesempatan Masuk Dan Puji Sang Naya Menjadi Berbahaya Sebaiknya Saya Keser Saja Ke D6 Putih Majukan Pion Untuk Acap Pertukaran D4 Saya Terima Pertukaran Dengan Makan Pion D4 Putih Makan Dengan Benteng Skat Kode Saya Mundur Ke E7 Putih Majukan Pion Ke H4 Saya Sadang Pion Dengan Majukannya Ke H5 Putih Majukan Rajanya Saya Selakan Sekak Dulu Gajah Gajah Mundur Sebaiknya Saya Pindah Dulu Saya Harus Menghindari Pertukaran Karena Posisi Saya Lebih Belakang Saya Kalah Tempo Berbahaya Kalau Ini Saya Aduh Putih Sekak Gajah Saya Geser F7 Pion Maju Untuk Tengaja Pertukaran Saya Terima Saja Pertukaran Kembali Benteng Dia Makan Dan Saya Harus Menghindari Pertukaran Karena Posisi Saya Tidak Menguntungkan Raja Saya Lebih Belakang Saya Geser Desk Raja Dia Pindah Ke Empat Saya Pindah Ke C6 Untuk Persiapan Mengancam Pion Pion Pintang Dia Maju Sekar Saya Geser Kuda Ke E6 Pion Saya Majukan Ke 5 Untuk Menghindari Ancaman Pintang Dia Mundur Mengancam Pion Saya Spek Saya Geser Dulu Untuk Menghindari Raja Dia Maju Pintang Dia Kembali Maju Ke A8 Pion Ancam Pidak P3 Yang Lemah Ini Dengan Majukan Benteng Ke C3 Dia Dia Skak Duluan Dari Sini Saya Berkesempatan Untuk Menang Pion Saya Geser Ke G7 Oh Rupanya Blunder Dia Rupanya Putih Membuat Langkah Blunder Dengan Memindahkan Benteng Ke C8 Dan Ini Tentu Saja Saya Makan Gratis Oke Dari Sini Putih Menyerah Kalau Kita Bayangkan Di Nomor Catur Normal Bunda Semacam Itu Tidak Mungkin Terjadi Tapi Ini Dicatur Gilat Atau Catur Blitz Dimana Ketika Waktu Sudah Kritis Kepanikan Melanda Sehingga Kesalahan Kesalahan Yang Bisa Saja Terjadi Itulah Tadi Ilustrasi Singkat Pertahanan Skandinavia Yang Bisa Jadi Pilihan Yang Bagus Untuk Meredam Pembukaan Pion Raja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Piotam 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 Terima kasih.